Sebelum anda memutuskan untuk bercerai, anda harus tahu hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba lagi dengan saya Kak Rizal Nah bagi anda yang sekarang lagi rumit kehidupan rumah tangganya Sehingga memutuskan untuk bercerai, anda harus tahu hal ini terlebih dahulu Untuk anda yang benar-benar sudah mantap untuk bercerai Anda harus tahu terlebih dahulu hal-hal apa yang anda akan rasakan setelah bercerai nanti Yaitu apa, pikirkan terlebih dahulu kehidupan anak-anak anda Jadi anak-anak anda itu yang nanti jadi korban perceraian anda dengan suami atau istri anda Pikirkan juga tentang masa depan mereka Pikirkan juga tentang hak asuh nantinya bagaimana Nah pikirkan juga tentang keluarga anda masing-masing Apakah dengan keputusan anda, keluarga anda bisa menerimanya atau tidak Nah itu juga harus dipertimbangkan Dipertimbangkan juga nanti kehidupan anda ke depannya Karena apa? Karena perceraian itu tidak semudah yang anda bayangkan Mungkin anda akan sulit mendapatkan pasangan selanjutnya Dan anda akan kesulitan juga dalam mengurus anak-anak anda nanti Karena apa? Tidak ada yang namanya mantan anak Jadi anak itu masih tanggung jawab anda masing-masing Nah inti dari video ini itu apa? Nah intinya adalah Sebelum anda melakukan atau bertindak Melakukan perceraian Sebisa mungkin kalau memang hubungan rumah tangga anda bisa diperbaiki Kalau bisa diperbaiki Kalau masih bisa dimusawarakan Dimusawarakan Nah untuk anda yang masih menginginkan hubungan rumah tangga yang masih utuh Anda bisa cegah ya Anda bisa cegah secara lahir maupun batin Secara batinnya memang diperlukan yang namanya Dukungan kebatinan Nah itu bisa berubah zikir Bisa berubah energi asma Bisa berubah Energi khusus dalam doa yang anda amalkan Sehingga menyebabkan hati atau perasaan pasangan anda itu bisa berubah Yang semula hati pasangan anda itu keras Bisa menjadi luluh Salah satunya sarana yang bisa anda gunakan adalah Tasbih putar giling Tasbih putar giling ini memang saya Gunakan membantu untuk membuat pasangan yang mana tadinya memberi cerai Alhasilnya tidak jadi cerai Nah itu adalah Tuah energi dari tasbih putar giling itu sendiri Jadi saya hanya mengisi energi sesuai Energinya sudah dimasukkan dalam tasbih tersebut Nah selebihnya Saya serahkan hasilnya kepada Allah SWT Nah dari hasil itu sendiri Kebanyakan Alhamdulillah banyak yang berhasil Nah itu tergantung juga dari niatan dari orang itu sendiri Alhamdulillah banyak orang yang terbantu Nah untuk anda yang sekarang belum benar-benar mengurus percayaan Anda bisa gugurkan dulu niatan anda Kalau memang masih ingin diperbaiki Nah untuk info lebih lanjut Anda bisa konsultasi di nomor yang terdiri di video ini Saya akan beritahu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!